Intro Dalam pidatonya pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 31 Mei 1945 di Jakarta Profesor Mr. Muhammad Yamin, Sarjana Hukum Seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, sekaligus ahli hukum asal Sawahlunto, Sumatera Barat menyampaikan gagasannya mengenai wilayah atau daerah kebangsaan Indonesia yaitu wilayah tanah tumpah darah yang harus berdaulat sebagai negara Indonesia Pada pidato tersebut, Muhammad Yamin mengutarakan panjang lebar bagaimana seharusnya wilayah negara Indonesia yang terbentuk atas wilayah daratan dan lautan serta bersatu dan tidak berenklav atau terpecah-pecah Dalam pembahasan ini, fokus utamanya ialah mengenai bagaimana gagasan Muhammad Yamin tentang wilayah daratan negara Indonesia Bagi Muhammad Yamin, seluruh bangsa Nusantara dari Sumatera dan Malaya sampai Papua adalah bangsa Indonesia yang serumpun, yang senasib sepenanggungan mengalami penjajahan negara-negara imperialis Portugal Spanyol, Inggris, Belanda, Perancis, dan Australia Ia juga mengutip suatu penjelasan dalam KKW Negara Kertagama mengenai wilayah-wilayah bangsa Indonesia dari Sumatera sampai Papua yang sudah disatukan sejak masa lampau sebagai mandala kerajaan Majapahit Maka, wilayah yang seharusnya berdaulat sebagai negara Indonesia adalah yang ia sebut sebagai benua kepulauan Indonesia Bukan hanya sebatas wilayah bekas jajahan Belanda namun sebuah wilayah raya yang mementang dari Sumatera hingga Papua yang bersatu dan tidak terbagi Yamin juga mengibaratkan jangan sampai negara Indonesia mengalami nasib seperti Polandia di masa dahulu yang terbagi dan dipecah-pecah Pada waktu ini, daerah itu sudah bersatu di bawah kekuasaan Balat Tentara Dainipon Pada hari penghapusan kuasa politik pemecah belah kita bangsa Indonesia hendaklah menjalankan politik persatuan yang sempurna karena jiwa raga dan segala syaraf urat nadi kita bersatu padu mewujudkan persatuan itu di hadapan negara persatuan Indonesia Nasib pembagian Polandia dahulu, kita tak mau menderitanya lagi Muhammad Yamin menjelaskan bahwa wilayah negara rakyat Indonesia itu ia sebut sebagai daerah yang delapan Delapan wilayah itu adalah Sumatera, Malaya, Jawa, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil alias Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua Dan dalam pengertian politik, daerah-daerah tersebut memiliki status yang berbeda-beda terlebih dalam masa perang seperti pada waktu itu Lebih lanjut, Muhammad Yamin mengklasifikasikan wilayah-wilayah tersebut menurut status politiknya yaitu Yang utama ialah daerah Hindia Belanda atau daerah bekas jajahan Belanda Yaitu Sumatera, sebagian Borneo, Jawa, Sulawesi, Sunda Kecil alias Bali dan Nusa Tenggara, Maluku Beserta pulau-pulau yang mengelilinginya Termasuk daerah-daerah yang ketika itu sedang dalam kondisi perang terbuka Yang oleh Muhammad Yamin disebut sebagai daerah peperangan istimewa Yaitu Pulau Papua bagian Barat, Morotai, Halmahera, dan Tarakan Selanjutnya adalah daerah Timur Portugis dan Borneo Utara Serta yang terakhir adalah Semenanjung Malaya dengan pulau-pulau di sekelilingnya Termasuk empat daerah Malaya yang saat itu berada dalam jajahan Thailand Yaitu Terengganu, Kelantan, Kedah, dan Perlis Yang pertama, menurut Muhammad Yamin Ialah daratan yang menjadi pusat dari wilayah tumpah darah Indonesia Dan memang sejak mula telah didiami oleh bangsa Indonesia Yaitu Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku Berikut daerah peperangan istimewa Dalam hal ini adalah Tarakan, Morotai, Halmahera, dan Papua Yang kesemuanya adalah bekas Hindia Belanda Serta menurut konstitusi Belanda tahun 1922 pasal pertama Telah dianggap menjadi bagian dari kerajaan Belanda Sejak tahun 1942, daerah tersebut diduduki oleh tentara Dainipon Baik oleh Rikugun maupun Kaigun Menurut hukum peperangan, wilayah tumpah darah yang utama ini Berstatus terokupasionis Bali Artinya, tanah yang dikuasai oleh Jepang Setelah pemerintah Belanda menyerah tanpa syarat Muhammad Yamin juga mengutip pernyataan Kaisar Hirohito pada 8 Desember Bahwa wilayah-wilayah yang diduduki oleh Jepang selama perang Adalah wilayah-wilayah yang telah dibebaskan dari kekuasaan musuh Dalam kasus Indonesia, musuh tersebut ialah kerajaan Belanda Dan di wilayah tumpah darah Indonesia itulah Semenjak berdirinya Hindia Belanda pada tahun 1800 hingga di tahun 1940-an Telah menyalah api pergerakan kemerdekaan menentang imperialisme barat Atas sebab-sebab yang diatas, maka terlah okupasionis Bali Yaitu daerah yang enam menjadi pusatlah bagi negara rakyat Indonesia Dengan mempunyai status internasional Perubahan status ini ialah karena orang Indonesia memerdekakan negerinya Dan bala tentara Dainipon mengizinkan okupasio Bali menjadi kekuasaan negara rakyat Indonesia Yang kedua adalah wilayah terabelika atau wilayah dalam peperangan Yang terdiri dari Pulau Tarakan, Morotai, Halmahera, dan Papua Menurut Muhammad Yamin, wilayah-wilayah tersebut Yang ketika berlangsungnya sidang masih berada dalam kondisi perang terbuka yang tidak menentu Tidak bisa dengan seketika dimasukkan ke dalam wilayah negara rakyat Indonesia Meskipun kenyataannya, wilayah-wilayah perang itu sejak semula menjadi bagian dari Indonesia pula Seperti Tarakan yang menjadi bagian dari Kesultanan Bulungan Serta Papua bagian Barat yang merupakan wilayah Mandala Kesultanan Tidore Bagi Muhammad Yamin, kelak jika wilayah-wilayah itu telah bersih dan terbebas dari musuh Maka Tarakan, Morotai, Halmahera, dan Papua pasti akan kembali ke bawah kekuasaan tentara Jepang Dan secara otomatis tentunya akan menjadi bagian dari negara rakyat Indonesia yang bersatu dan tidak terpecah-pecah Dengan Pulau Papua, ada sedikit lain keadaannya Menurut sejarah, maka Papua dan sekelilingnya telah sejak zaman purbakala diduduki bangsa Papua Dan dahulu pulau itu menjadi perpindahan bangsa Indonesia Dan sebagian daripadanya pernah menjadi lingkungan tanah Tidore Halmahera Papua ialah tanah Austronesia yang pusatnya adalah tanah Indonesia kita Dalam sejarah seribu tahun kebelakang, Papua telah bersatu dengan tanah Maluku Dan menjadi bersatu padu dengan Indonesia Merauke, Fakfak, dan Digul adalah bunyi yang terkenal Sebelum peperangan, Pulau Papua terbagi dua Yaitu bekas bagian Hindia Belanda dan bekas bagian Australia Yang saya maksud dengan Papua, ialah yang menjadi bagian Hindia Belanda dahulu Menurut timbangan saya, walaupun daerah yang kedua ini merupakan medan peperangan Tetapi mengingat persatuan kita Maka kedaulatan negara Indonesia dengan segala akibatnya diteruskan kepada segala daerah-daerah itu Yang ketiga adalah wilayah Timur Portugis dan Borneo Utara Yang batas-batasnya ditentukan dalam perjanjian internasional Dalam peperangan Asia Timur Raya, Belanda menduduki Timur Portugis Meskipun mendapat bantahan keras dari pihak Portugal Sementara itu, Borneo Utara yang juga dalam bahasan ini termasuk wilayah Brunei dan Sarawak Merupakan wilayah jajahan Inggris Kesemua wilayah enklav tersebut memang bukan bagian dari Hindia Belanda Dan Mohamad Yamin berpendapat bahwa Supaya berdirilah daerah itu Di bawah suatu kekuasaan dan ikut membulatkan daerah negara Indonesia Karena tidak saja daerah itu masuk daerah pulau yang delapan Tetapi juga sejak semula sudah diduduki oleh bangsa Indonesia Sebagai tanah air bersama Yang keempat, yang oleh Mohamad Yamin supaya diperhatikan secara istimewa Adalah wilayah semenanjung Malaya dan pulau-pulau di sekitarnya Menurut Yamin, Malaya ialah tanah Indonesia asli Dan penduduk aslinya adalah bangsa Indonesia sejati Orang Tionghoa memang mempunyai kedudukan kuat di Malaya Terkhusus dalam bidang ekonomi Akan tetapi, meski di bawah jajahan Inggris Susunan pemerintahan tetap dipegang oleh bangsa Indonesia asli Yang tersusun dari beberapa kerajaan Melayu Baik negeri yang bersekutu maupun yang tidak bersekutu Nasib beda bangsa Indonesia di Malaya dan wilayah lainnya Terjadi akibat kejahatan kolonialis Inggris dan Belanda di masa lalu Secara geografis pun, jelas sekali bahwa Semenanjung Malaya adalah bagian dari benua kepulauan Indonesia Bagi Muhammad Yamin, menceraikan Malaya daripada Indonesia Berarti dengan sengaja dari mulanya melemahkan kedudukan negara rakyat Indonesia Dalam perhubungan internasional Mempersatukan Malaya dengan Indonesia Mengandung arti menguatkan kedudukan itu Dan membulatkan daerah menurut dasar kebangsaan keinginan Dan menurut geopolitik udara, daratan, dan lautan Keinginan Malaya bersatu dengan kita Dengan daerah yang delapan sampai kepada hari ini Ternyata baik dan ikhlas Menurut pendapatan dan pendirian saya Maka sekaranglah kesempatan yang sebesar-besarnya Bagi seluruh tanah Melayu Kembali bersatu bersama-sama penduduknya Dengan negara persatuan Indonesia Cara pertalian dengan pemerintah negara Indonesia Mengenai susunan urusan dalam Sehingga garis-garis besarnya Lebih baik dibicarakan dengan lebih luas Dan lebih memuaskan pada kesempatan lain Yang kelima adalah empat wilayah di semenanjung Malaya Yaitu Perlis, Kedah, Terengganu, serta Kelantan Yang oleh Kabinet Perdana Menteri Hideki Tojo Telah diberikan kepada kerajaan Thailand Dan dipisahkan dari negeri-negeri Melayu lainnya di Malaya Menurut Muhammad Yamin Keempat kerajaan itu memiliki kebudayaan Adat istiadat, serta agama Yang sama sekali berbeda dengan Thailand Ketika rakyat di empat negeri itu Menyambut kedatangan bala tentara Dainipon dengan gembira Karena merasa dibebaskan dari imperialisme Inggris Menurut Yamin Politik Kabinet Hideki Tojo justru memutuskan Harapan mereka akan kemerdekaan Karena secara sepihak memasukkan mereka Ke dalam wilayah Siam alias Thailand Sebagai imbalan atas dukungan resim negeri Gajah Putih itu kepada Jepang Selama Perang Asia Timur Raya Dalam rangka pembentukan negara persatuan Indonesia yang berdaulat Keempat negeri Melayu itu hendaknya menjadi perhatian berkapasitas tinggi Supaya mereka dapat kembali bersatu dengan Malaya dan negara Indonesia Pertentangan Indonesia dan Siam di Malaya Baru akan putus dan menyenangkan rasa keadilan Apabila negeri yang empat Yaitu Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu Kembali kepada ibunya Sebagai langkah pertama Kembali pulang kepada tumpah darah negara persatuan Indonesia yang luhur Muhammad Yamin juga menekankan Bahwa selain Malaya, wilayah Borneo Utara Serta wilayah-wilayah perang seperti Morotai dan Papua Hendaklah diwakili suara masyarakatnya Karena semua wilayah tersebut tidak memiliki wakil dalam badan penyelidik Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Dengan semangat persatuan Maka sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang Indonesia Yang duduk di badan persiapan kemerdekaan itu Untuk mewakili suara wilayah tersebut Selanjutnya, Muhammad Yamin berpendapat Bahwa pembicaraannya mengenai wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi negara Indonesia itu Untuk tidak dituduh sebagai sebuah politik imperialisme Khususnya dalam mempersatukan wilayah Malaya Utara Sebaliknya, Yamin meyakinkan bahwa usaha itu justru merupakan perjuangan Untuk meruntukkan imperialisme di Nusantara Para nasionalis Indonesia, menurutnya Jangan mau menerima kondisi politik yang menyebabkan wilayah Malaya Utara berada dalam kedaulatan Thailand Karena itu sama saja dengan mengizinkan berdirinya imperialisme timur Seluruh tanah Malaya, saya ketahui hendak bersatu dengan daerah yang delapan Dimanakah suara Tuan Haji Agus Salim Anak Riau Semenanjung Malaka Tuan Peter Frederik Dahler yang telah minum air Minangkabau Tanah Bangkinang Tuan Lim Koen Hian Anak Banjar Pengembaraan Sumatera Keluarkanlah pendapat Tuan-Tuan Tuan Harahap Pengarang buku dari pantai ke pantai Manakah sumbangan hati Tuan? Aliem Ulama Lupakah Tuan-Tuan akan persatuan daerah Islam? Dan lupakah Tuan-Tuan bahwa pemuda-pemuda Malaya itu bersatu dengan pemuda Tuan di Mekah dan Mesir? Juga rombongan Indonesia ke Nippon Nama-nama Tuan-Tuan sangat dihargakan oleh orang Malaya sebagai tanda persatuan Dan Tuan Pengajur Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno Nama Tuan-Tuan sangat harum sampai Borneo Utara Indonesia Timur Dan seluruh Malaya Harum semerbak karena percaya akan politik kebangsaan Tuan Yang berdasarkan persatuan daerah dan bangsa Yang luas dan ikhlas Jangan putuskan harapan Malaya Dan penuhilah harapan Angkatan Muda Indonesia Terima kasih telah menonton! Setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu di 15 Agustus 1945 Negara Republik Indonesia pun resmi lahir melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta Meskipun akibat kekalahan Jepang menyebabkan Belanda sempat kembali menduduki sebagian besar wilayah Indonesia Dalam keadaan yang sebenarnya masih belum stabil Sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus Mencapai kesepakatan bahwa wilayah daratan negara Republik Indonesia hanya mencakup wilayah bekas negara koloni Hindia Belanda Yaitu Sumatera, Jawa, sebagian Kalimantan atau Borneo, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara atau Sunda Kecil tanpa Timur Portugis Serta Maluku Papua bagian Barat sendiri yang sebenarnya juga masuk wilayah Hindia Belanda Nyatanya baru dibebaskan dari penjajahan Belanda dan kembali bergabung dengan Indonesia pada tahun 1963 Lebih dari 10 tahun setelah pengakuan kedaulatan Dan negara Republik Indonesia yang berdiri pada tahun 1945 itu Dianggap sebagai negara penerus daripada Hindia Belanda yang sebenarnya sudah runtuh sejak tahun 1942 Selanjutnya, Portugal pun kembali ke timur bagian timur Dan Inggris kembali ke Malaya, Singapura, Brunei, Sarawak, serta Borneo Utara Pada perjalanan sejarahnya, satu persatu wilayah-wilayah tersebut kemudian merdeka dan berdaulat Menjadi negara Malaysia, Singapura, Brunei, dan Timur Leste Bangsa Nusantara pada akhirnya tetap terpecah dalam negara-negara yang berbeda Bersama masing-masing pemerintahannya Walau demikian, negara Indonesia bersama negara-negara jirannya itu Tetaplah bersahabat dan berhubungan baik dengan semangat persatuan bangsa serumpun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!